Intro Halo Investor, kembali bersama dengan kami Tim Simpro, dengan saya Michael C Pada pembahasan kali ini kita membahas tentang Indicator Stochastic Oscillator Stochastic Oscillator dibuat oleh seorang bernama Josh Lane pada akhir tahun 50an Indicator ini seringkali dipakai oleh para trader untuk membantu melakukan transaksi Pada dasarnya, Indicator ini dipakai untuk mengukur kekuatan relatif harga Terakhir, terhadap selang harga tertinggi dan terendahnya selama periode yang kita inginkan Kalau saudara dapat lihat di MetaTrader, ini bukan satu kategori momentum Dapat dikatakan bahwa sebenarnya Indicator ini tidak berbeda dengan RSI Hanya saja dalam stochastic, perhitungan meliputi harga terendah atau tinggi Closing price pada waktu yang ditentukan Secara matematis, kita dapat lihat rumusannya adalah Persen K itu adalah hasil dari recent close, dikurangi lowest low, dibagi dengan highest high Dikurangi lowest low, dikali dengan 100 Sedangkan untuk persen D adalah SMA dari persen K itu sendiri Secara default, biasanya nilai persen K adalah 14 dan persen D adalah 3 Pemilihan periode 2 persen D hanya sebesar 3 periode disengaja untuk meningkatkan sensitivitas dari persen D itu sendiri Pertanyaannya apakah bisa selain nilai tersebut? Tentu saja bisa Seperti Indicator lainnya Namun, ada beberapa jenis stochastic oscillator di mana kita dapat mengganti besar persen D Fast low and full stochastic oscillator Sama seperti RSI dan juga oscillator indicator Kelebihan sekaligus kekurangan stochastic adalah sensitivitasnya Karena sensitif, maka dapat memberikan sinyal yang lebih dini Dalam pemantauan pergerakan harga Namun dengan demikian, membuka celah munculnya berbagai sinyal palsu Stochastic oscillator untuk mengurangi banyaknya sinyal palsu dalam indicator ini Maka diperlukan lebih sekedar persen D untuk menghaluskannya Garis persen K pun dapat dihaluskan terlebih dahulu Sebelum kemudian diolah kembali menjadi persen D Pengolahan ini membuat berbagai varian dari stochastic oscillator The fast stochastic adalah nama lain dari stochastic biasa Pada gambar kita lihat tadi Apabila persen K dimuluskan SMA 3 periode sebelum Kemudian diolah kembali dengan SMA 3 periode berikutnya Guna memperoleh garis persen D Maka akan diperoleh slow stochastic oscillator Sedangkan bila pemulusan menggunakan SMA Dengan menggunakan periode selain 3 untuk persen K Stochastic yang demikian dinamakan full stochastic oscillator Di biasa ini pemulusan persen K dari stochastic bukan hanya menggunakan SMA Tapi juga menggunakan WMA dan XMA Jadi sebenarnya bergantung pada mana menurut Anda cocok Saya hanya akan membahas cara membaca untuk fast stochastic oscillator Untuk varian lainnya sama saja dalam cara membacanya Yang berbeda adalah sensitivitasnya dan keakuratannya saja Dan jangan lupa ada penentuan periode di sini Jika persen K kita ubah periodenya menjadi lebih besar atau lebih kecil dari 14 Maka juga akan menghasilkan keakuratan yang berbeda Tergantung per yang Anda akan transaksikan Dapat dilihat di gambar tersebut Contohnya Ada beberapa informasi yang dapat kita peroleh dengan stochastic oscillator Namun secara umum tidak berbeda dengan informasi pada RSI dan SMA Dan memang stochastic oscillator sebenarnya adalah gabungan dari kedua jenis indikator tersebut Dengan cara perhitungan yang berbeda Secara seluruhan indikator ini dapat kita gunakan untuk menentukan keadaan overbought atau oversold Yang artinya predisi trend untuk jangka panjang Perpotongan persen K dan persen D sebagai short term trend dan bullish bearish centerline Keadaan overbought atau oversold menurut stochastic diperoleh Bila garis persen K telah memasuki batasan 20 Ya kalau dia oversold ya batasan 20 ya di bawah Ketika dia oversold di batasan 80 Overbought di batasan 80 ya di atas Investor Dan itu sama dengan RSI bukan Harap diingat bahwa batasan 20 80 itu bukan batasan mutlak Bisa saja 30 atau 70 atau yang lain Jadi jangan heran bila saya juga menggunakan batasan yang berbeda dalam menentukan kondisi overbought atau oversold dalam situasi ini Keadaan overbought atau oversold ini akan memicu naik turunnya harga dalam jangka panjang Apabila sudah terjadi kenaikan harga namun stochastic sudah menuju titik overbought Mulai meninggalkan area tersebut itu berarti akan terjadi tekanan pada laju kenaikan harga Yang pada akhirnya membuat harga kembali ya sampai kesimpangan yang baru Nah kalau batasan overbought atau oversold itu untuk trend jangka panjang Maka perpotongan persen K dan persen D ini kita gunakan untuk perubahan trend minor Maksudnya begini Bila dalam suatu kondisi long bullish trend Seringkali dalam pergerakan kita menemukan trend-trend minor Besar yang minor dan mayor disini sangat relatif Bergantung pada timeline yang kita gunakan Untuk timeline jam Jangan remehkan minor trend ini Karena pergerakan bisa mencapai 50 poin Itu waktunya lebih dari cukup untuk memperoleh keuntungan sampai 50 Hanya dengan satu lot dan mengandalkan minor trend Seperti kita ketahui sebelumnya Persen D merupakan MA dari persen K Yang tidak lain pencerminan dari perubahan harga Jadi sesuai dengan sifat MA dalam menentukan perubahan trend Setiap perpotongan antara persen D dengan persen K Berarti adalah perubahan trend untuk jangka waktu singkat di depan Support dan resistennya Kondisi bullish terjadi bila garis persen K memotong persen D dari bawah Dan sebaliknya trend bearish diperoleh ketika persen K memotong dari atas Keadaan ini bisa saja berlangsung bahkan ketika kedua garis sedang dalam wilayah overbought atau oversold Jika ini terjadi itu waktunya memang tekanan beli atau jual sedang kuat sekali Sehingga akan terjadi kemungkinan harga menembus batas support dan resistennya Sama seperti oskilator lainnya Pada sklostik oskilator pun terdapat centerline yang dipatok pada nilai 50 Pembacaan centerline ini pun sama persis dengan cara pembacaan pada RSI Bila persen K memotong centerline dari bawah itu menandakan kondisi bullish Sebaliknya bisa bila persen K memotong dari bawah kondisi bearish tercapai Sedangkan bukan namun demikian sejujurnya centerline crossover ini jarang digunakan Karena seringkali terlambat memberikan komodasi biotosial Para analis lebih sering menggunakan perkotongan antara persen D dan persen K Terdapat dilihat di centerline ya di level 50 Kelebihan sekaligus kekuangan indikator oskilator yang bergerak dalam pisahan tertentu seperti ini adalah sensitivitasnya Begitu juga pada ostokastik yang dapat bersifat sangat sensitif bila kita menggunakan periode yang tidak tepat Menggunakan periode yang tidak tepat dan membawa kita pada pengambilan keputusan yang salah Yang pada akhirnya membawa kita pada kerugian besar Untuk itu sangat disarankan Anda menggunakan periode yang terbaik Bagi kami tim SIMPRO kami menggunakan periode 533 Demikian penjelasan kami tentang stokastik oskilator Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat mengakses website kami foreximpro.com Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!